Yesus berkata, Akulah roti hidup, makanlah dagingku, dan minumlah darahku. Apa maksudnya? Dalam kitab Yohanes 6, ayat 48-57, Yesus berkata, Akulah roti hidup. Dan selanjutnya Yesus mengatakan bahwa roti itu adalah dagingnya. Kemudian Yesus memerintahkan untuk memakan dagingnya dan juga meminum darahnya. Yesus mengatakan semuanya itu ketika berada di Kapernaum dan sedang mengajar di rumah ibadah. Tertulis dalam Yohanes 6, ayat 59. Sebenarnya perkataan Yesus tersebut adalah berupa ungkapan dan menggambarkan kebenaran yang lebih dalam. Serta mengandung makna rohani bagi keselamatan seluruh umat manusia yang berdosa. Banyak dari ucapan-ucapan Yesus yang sebenarnya mengandung makna rohani. Alasan Yesus sering berkata-kata menggunakan ungkapan adalah supaya dapat mudah dimengerti oleh para pendengarnya. Namun ada juga pendengarnya yang sering mengartikan ucapan Yesus tersebut secara harafiah. Sehingga mereka menjadi bingung sendiri karena kebodohannya. Sebab mereka tidak mengerti hal-hal yang rohani dan makna ucapan Yesus. Yohanes 6, ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Bahkan di kemudian hari, rabi-rabi Yahudi sendiri mempunyai pemahaman tersendiri atas perkataan Yesus tersebut. Bahwa makan roti itu diartikan sebagai makna rohaninya tentang hukum dan kebiasaan perbuatan baik. Dan mereka sering beranggapan bahwa bila Mesias datang, maka segenap orang Israel akan diberi makan. Memiliki pemahaman keliru yang demikian tidaklah mengherankan. Sebab satu atau mungkin beberapa hari sebelum Yesus mengatakan dia adalah roti hidup, telah terjadi peristiwa mu'jijat yang dilakukan oleh Yesus. Yaitu memberi makan roti bagi ribuan orang yang sudah lalah dan lapar karena mengikuti Yesus. Karena orang-orang Yahudi tidak mengerti atas makna ucapannya itu, lalu Yesus berkata di ayat berikutnya. Yohanes 6 ayat 63 Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan sebelumnya Yesus juga pernah mengatakan, Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, roti hidup yang dimaksud oleh Yesus itu bukanlah sebatas mereka kemudian mendapatkan kekuatan dan kesegeran jasmani dari roti tersebut. Tetapi maknanya jauh lebih dalam dari itu. Melainkan dari Kristus, mereka akan dapat memperoleh kekuatan rohani menuju hidup kekal. Oleh sebab itu, supaya kita dapat memahami maksud sebenarnya ketika kita membaca ayat-ayat di Alkitab, ataupun ingin mengetahui maksud sesungguhnya tentang perkataan-perkataan Yesus, kita harus memahami konteks bunyi ayatnya, sebab banyak bunyi ayat terutama yang ada di Kitab Perjanjian Baru yang tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Yesus adalah roti hidup, ajakan untuk memakan dagingnya dan meminum darahnya, adalah merupakan undangan kasih Yesus bagi sekidat umat manusia untuk menerima pengorbanan Kristus, supaya kita dapat selamat hidup kekal di surga. Dan bagi yang sudah menerima dan mengikut Yesus, bahwa roti hidup, memakan dagingnya dan meminum darahnya, itu juga dapat diartikan bahwa kita harus rajin membaca Alkitab sebagai firman yang hidup. Karena dari dalam firman yang kita baca tersebut, ada kuasa pemberi hidup, yaitu dari Kristus. Makanya, tak biar sebagai seorang Kristen sejati atau pengikut Kristus itu, harus sesuai dengan apa yang dimakan dan diminum oleh pikiran kita melalui Alkitab Firman Tuhan yang kita baca dan pelajari. Dan apabila kita mengaplikasikan apa yang kita baca dan pelajari dalam firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari, atau dengan kata lain kita mencerna roti hidup itu, maka tabiat kita akan diubahkan agar dapat menjadi serupa dengan Kristus.